Halo semuanya, selamat datang kembali di Jawa Diktif Di video kali ini saya akan membagikan sebuah event yang bisa kita dapatkan saat musim dingin, alias saat winter Yaitu event bunga kebahagiaan Nah, cara untuk mendapatkan event ini, tentu saja kalian perlu ke winter dulu, alias musim dingin Dan kalian harus bicara dengan satu orang, yaitu Ellen, neneknya Ellen Dan ini bisa kapan saja, selama tidak ada badai dan selama tidak ada festival Yang kalian perlukan adalah ke rumah neneknya Ellie, alias ke rumah Ellie Jadi kita tinggal keluar rumah saja dan Oh ya, btw By the way, Ellen disini, pintunya ini dibuka jam 10 pagi, jadi sambil bertemu jam 10 pagi Oke, jadi sudah jam 10 pagi, kita hanya perlu masuk Dan hanya perlu bicara dengan Ellen, ini dia Oke, itu sekali, coba kita bicara yang kedua kali ini Disini dia bakalan cerita tentang bunga kebahagiaan Nih Tuh, jadi dulu pernah ada orang melihat bunga putih Saat bersalju gitu, menyebutnya dengan bunga kebahagiaan Nah sekarang sudah tidak ada yang melihat bunga itu Tapi Ellen pengen banget melihat bunga itu sebelum dia mati Oke, setelah kalian dapat info ini Yang kalian perlukan adalah kalian harus ke puncak gunung Tapi harus ke saatnya itu ketika malam Jadi pastikan kalian urusin kebun kalian dulu, urusin ternak gitu ya Dan bersosialisasi dulu sampai jam 6 sore Dan kalau tidak salah, event ini cuma bisa sekali saja ya Jadi, ya kita langsung saja ya Karena, ayah sampai bertemu nanti jam 6 ya Oke, sekarang sudah jam 6 Kalian hanya perlu ke sini dan buat bunga ini ada di gunung sini Ikutin aja jalannya ke, eh, ke menin air panas Terus nanti ke danau Ini berlaku jembatan ke atasnya lagi Nah, tempat tujuan kita adalah di atas sini Ikutin jalannya sampai ke puncak Lalu ada scene ini Tuh, ada satu bunga Hanya ada satu bunga di puncak Nah, pakai itu bunga kebahagiaan Nah, ini ceritanya kita yang ngomong Dan setelah ini Kita langsung berada di rumah di pagi harinya Jadi, ya kita setelah melihat bunga ini Kita langsung terbangun di besok paginya gitu Jadi, ya ibarat kayak mimpi aja gitu Nah, karena kita sudah melihat bunga Jadi, kita perlu lapor ke Alan Bahwa kita sudah berhasil melihat bunga Dan, kita juga harus memberitakan info ini ke Basil Alias, nenek Bapaknya, Mary Oke Dan sampai bertemu nanti jam 10 ya Oke, sekarang sudah jam 10 tepat Jadi, kita perlu masuk Oke, disini memang tidak terjadi apa-apa ya Tidak ada cutscene gitu Dan, kita langsung bicara saja Kasih tahu ke Alan Kalau kita sudah lihat bunga Tuh, lihat ekspresinya berubah kan Tadi sesaat Tuh, dia bilang hari ini dingin ya Apa? Kalau lihat bunga kebahagiaan di puncak bukit ibu Nah, terlalu jauh Terlalu jauh untuk kudaki ya Tapi, makasih Aku senang kau beritahu Aku yakin kau akan hidup bahagia Oke, udah Cuma itu doang ya Ya, jadi itu Nggak ada Nggak ngefek kita ya Jadi, nggak nambah buff atau nggak apa Ini benar-benar cuma event Oh, ya disini ada satu lagi Yang harus kita kasih tahu Bahwa di gunung sini ada bunga Yaitu ini Ini adalah basil Bapaknya Mary Dia adalah peneliti bunga Atau orang yang tertarik dengan bunga Ya, kita lihat Ini ekspresinya begini Dan akhirnya akan berubah sesaat Sudah deh Sudah deh Sudah, kita nggak dapat apa-apa lagi Sudah, dan ini nggak nambah buff atau apapun ke kita ya Ini benar-benar cuma event doang yang bisa kita jalanin Dan tadi step-stepnya ya Saat winter, tanggal 1 pun bisa seharusnya Saya kelupaan Kalian ke Ellen Nanti Ellen akan bercerita tentang bunga kebahagiaan Lalu, malamnya Kalian ke puncak gunung Setelah itu kalian akan ke Ellen Setelah itu, besoknya kalian akan ke Ellen Untuk memberitahukan Dan juga kasih tahu ke Basil Bahwa kalian selalu melihat bunga kebahagiaan Dan eventnya berakhir sampai disini Oke, itu dia untuk event bunga kebahagiaannya Terima kasih buat yang sudah menonton Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan sampai bertemu di video calonitif yang berikutnya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe